Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan pasti kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Sebagai gembala sidang saya mengucapkan terima kasih kepada hamba pelayan firman yang sudah memberkati kita pada hari ini. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang di GKRI Diaspora Kopilas. Bapak Ibu Saudara bukanlah orang asing, tapi kita adalah satu sebagai keluarga Allah. Saya juga bersyukur untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu setia hadir dalam ibadah minggu di GKRI Diaspora Kopilas. Maju terus dan Tuhan memberkati kesetiaan kita. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dalam warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Pelayan Kebaktian dalam ibadah minggu tanggal 9 Juli 2017 Saya mengajak semua kaum pria mari hadir dalam ibadah komisi pria yang dilaksanakan pada setiap pada hari Rabu, minggu pertama. Saya mengajak juga Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam komsel yang diadakan pada hari Selasa minggu kedua yaitu komsel Esra dan komsel Bukit Sion pada hari Selasa minggu yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan minggu dan juga untuk semua jemaat saya mengajak mari hadir bersama-sama dalam doa persiapan pelayanan yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 10 pagi bertempat di gereja. Setelah doa persiapan adalah tihan tim pemuji dan pemusik kita terus dukung dalam doa supaya tim pemuji dan pemusik mempersiapkan yang terbaik di dalam ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya menghimbau kepada semua orang tua yang memiliki anak kecil mari bawa anak-anak datang ke rumah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 10 pagi bertempat di gereja yaitu di lantai 2. Saya menghimbau juga kepada remaja pemuda mari setiap hari Sabtu beri waktumu untuk beribadah bersekutu dalam komisi remaja pemuda Habakuk pukul 7 malam bertempat di gereja. Bapak ibu saudara yang rindu dilayani baik di dalam doa dan konseling, penyerahan anak, baptisan kudus, pernikahan silakan menghubungi gembala sidang, pendeta dan penginjil atau menghubungi penata layan yang ada. Bapak ibu minggu depan tanggal 9 Juli sebagai satu keluarga kita akan merayakan ulang tahun GKRI Diasforokopilas yang ke-17 tahun. Karena itu saya mengundang bapak ibu saudara untuk hadir dan juga bisa mengajak kerabat untuk kita bersyukur bersama-sama atas ulang tahun yang ke-17. Dalam ulang tahun ini saya menghimbau dan mengajak mari bapak ibu saudara berpartisipasi dalam pengadaan konsumsi dan untuk info lebih lengkap silakan menghubungi komisi wanita. Kemudian dalam ulang tahun gereja yang ke-17 kita ada kegiatan berbagi kasih yaitu pengumpulan sembako, bapak ibu bisa terlibat seberapa yang dikumpulkan itu yang akan kita terima. Dan kita percaya yang kita kumpulkan akan memberkati anak-anak kita di Panti Aswan Bersinar Cibugur. Untuk informasi pengumpulan silakan menghubungi komisi pria. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan hari ini untuk perdana kita menikmati warta sepekan lewat multimedia ini. Selaku gembala sidang saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang sudah mempersilahkan kepada tim multimedia memberi pelayanan mereka yang terbaik lewat pengadaan multimedia untuk warta sepekan gereja. Karena itu kepada semua tim yang sudah berjeri lelah mempersiapkan saya mengucapkan banyak terima kasih Tuhan memberkati dalam jeri lelah yang diberikan dan maju terus mempersembahkan yang terbaik. Lewat multimedia ini kita akan semakin diberkati dan terlebih membuat kesetiaan kita bertambah dan kita akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Demikian untuk warta sepekan pada hari ini. Jangan lupa minggu depan mari hadir dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun GKRI Dias Porokopilas yang ke-17. Mari berpartisipasi di dalamnya dan kita akan diberkati secara luar biasa. Terima kasih untuk perhatian Bapak ibu saudara. Selamat hari minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.